Makin hari ini event lords mobile makin keren-keren cuy ya Jadi so, gue mau merekomendasikan buat kalian yang mau top up, murah, aman dan tidak percaya ya kan Tempatnya di barongsai.id cuy ya Di barongsai.id sendiri disini banyak harga-harga promo menarik cuy ya Udah murah, promo lagi ya Kapan lagi gitu kan Jadi so, kalian bisa langsung aja ya kan Kalian hubungin nomor yang ada di kolom deskripsi cuy Oke, let's go Barongsai sendiri sudah menyediakan website juga ya Untuk kalian yang males ribet gitu kan Tapi kalau untuk games kalian bisa langsung WA aja cuy, oke Dan oke, halo semuanya Balik lagi sama aku di channel Lords Bantai Nah, gue jadi di video kali ini gue bakal bikin konten trap lagi ya Waduh Gue disini mau migrasi ya Karena kingdomnya disini udah gak seru lagi ya Trik-trik gue udah pada tau guys Jadi gue gak bisa main pura-pura fury lagi gitu kan Nah, jadi disini gue pengen ngetes dulu ya Sebelum gue migrasi gue pengen ngetrap nih Siapa tau kan ada yang nyangkut gitu kan Lumayan juga gitu ya Kita coba-coba ya kan Sekalian ngebuktiin ke kalian gitu kan Apakah masih worthy disini ya Waduh worthy apa worth it lagi ya Itu bahasanya guys Oke, dan ya gue bakal selalu ngingetin ke kalian Jangan lupa guys untuk di-like-like-like di komen ya kan Di-subscribe yang buahnya gitu kan Waduh Subscribe, like cukup satu kali Jangan dua kali guys Itu namanya un-like sama unsubscribe ya kan Wah, kacau banget ya Oke, tanpa berlama-lama gue langsung aja buka berisai Karena disini gue mepet banget waktunya ya Disini gue buru-buru nih guys Nah, kita relok acak ya Nah, ini kayaknya tempatnya enak nih guys Gue mau masuk lane ini aja ya Siapa tau gitu kan Dengan cara kita masuk lane cupu Kita kena bante gitu guys ya Ini apa nih? Halo, apa yang membawa muka kami? Ke kami? Apa ya? Ya, gue cuma kesepian ya kan Nih, kita bilang gitu aja guys Biar kita keterima di clan-nya dia gitu kan Nah, ini gue udah milih beberapa clan ya Yang menurut gue tuh cupu ya kan Siapa tau dengan kita masuk kesana Kita kena solo ya kan Kena log gitu kan Kena bante yang para babon-babon disini ya Oh iya cuy, disini nanti gue juga bakal nyobain trick dari luar negeri ya Yang dimana kita masukin si musuh ini Dimasukin ke ilusi kita gitu kan Nama trap-nya tuh trap ilusi ya Ini gue dapet dari youtuber luar negeri Yang dimana dia main trap-nya tuh main ilusi mulu ya Wah, mantep banget ya tuh orang ya Gela Oke, tanpa berlama-lama Kita langsung aja cuy ya Kita gaskin cuy Kemenuju video trap-nya cuy ya Nah, untuk awal-awal disini Gue akan nge-chat si Gita ya kan Gue minta ini Mau minta bantuan ya kan Cuma si Gitanya lagi ini guys Lagi gak bisa gitu kan Jadi yaudah lah ya Dan ya, gak lama kemudian Yang dimana gue posisi disini mau ini ya Mau nge-share koordinat gue ya Gue disini belum mancing-mancing siapapun ya Tiba-tiba ini orang ya Disamping gue gitu kan Mau ngapain lu bro Waduh Apakah kamu akan mau solo aku Boleh kali ya Itu gear-nya lumayan tuh ya Waduh Kayak kenal nih kliennya Nah, ini guys ya Yang tadi gue bilang ya Ini dia katanya on-nya cuma sebentar gitu Yaudah lah ya Jadi gue gak minta bantuan Gita Buat ngeser-ngeser ya Oh ya guys Betanya tadi tuh si Gita yang bikin gagal satu momen gue ya Yang pas kemarin tuh guys Gue kan nge-chat-ngechat dia tuh Sama chat klien gitu Nah, ternyata anjir ada yang nge-solo gue ya Kontennya udah gue kaitkan di deskripsi Jadi kalian gas aja cuy Diklik langsung menuju ke kontennya cuy Oke Nah, betanya disini gue masih nungguin nih Soloan dari si DM Mark ini Waduh Bro, itu gearmu bagus loh bro Ayo dong Solo aku Wah kacau banget ya Masa ya gear kayak gitu Gak berani nge-solo aku sih Waduh ini gear aku jelek loh bro Waduh Gear aku masih biru loh ini Aduh, kita tungguin aja ya Oh ya guys Ini BTW sih DM Mark ini orang Indo ya Ayo dong Kalau nyangkut kita ledekin deh guys ya Waduh Oke Mana nih Aduh Ini emang begini guys Agak susah ya Kalau nge-trap Main pura-pura fury di kingdom muda ya Ya begini Salah satu cara biar yang enak tuh ya Di kingdom-kingdom tua ya Mereka gak mikirin RSS guys Asal gas-gas aja gitu kan Apalagi yang player-player titan yang kayak Kayak siapa ya Rinmuru tuh Kayak Rinmuru Terus sama si war party tuh Boa itu langganan gue tuh The best guys ya Nanti ada langganan baru guys Si Woody guys ya Youtuber tuh guys Baldeb Waduh Waduh Tapi sayangnya Nanti aja lah ya Di konten berikutnya ya Wah nanti kalian jangan kaget ya Kan nih request-an kalian juga Udah gue bikin ya Di kingdom 1004 ya Jadi kalian tungguin aja oke Dan ya Gak lama kemudian Dianya malah kabur guys Waduh Ini penonton gue kecewa ini Waduh Padahal gear-nya udah mantep-mantep ya Itu Tapi gue kagak di solo guys Waduh Oke disini gue ngeliatin mic-mic ya Disini gue nyantai-nyantai Gue tungguin lagi Ternyata Waduh Ada yang dateng lagi guys Nah ini nanti ada yang dateng cuy ya Yang dateng tuh anaknya guys Yang tadi kan salah satu bapaknya ya Kita lihat disini cuy ya Apakah anaknya ini mentalnya sama seperti bapaknya Waduh Apakah ini anaknya jadi makin bandel Kita lihat disini ya Waduh Oke lanjut Nah disini gue lagi nyantat koordinat gue ya Karena gue mau share-share ke global ya Gue dari tadi belum nge-share-nge-share cuy Nah tapi Waduh Ini ada tamu lagi guys Nggak diundang guys ya Dari tadi gue belum nge-share sama sekali cuy Waduh Apakah kalian memakai bot Ya gue juga nggak tau ya Jadi disini kita lihat aja nih ya Apakah ini anaknya sangat brutal ya Pangeran X15 Waduh Oh iya guys Betul disini Asal kalian tau ya Gue dulu juga pernah joki akunnya pangeran ya Karena nih pangeran ini akunnya cuma Gimana ya Si pangeran ini punya banyak akun Cuma yang mainin bukan dia doang guys Ada beberapa penjokinya ya Kayak gitu Nah disini kita lihat aja disini ya Apakah aku akan disolo sama dia Waduh Dan ya Nggak lama kemudian Wih dede-dede-deo Berani banget ya Akhirnya nggak solo gue Langsung aja gue ganti ruas ya Gak perlu gue ganti gear aja Dia nafsu sama gear gue Kayaknya itu Mentang-mentang gue pake gear butut Ajar Di solo-solo aja Tom Wih terima kasih Free daging cuy Yang luka cuma 5 ribu Bos Goceng anjir Buat beli ST itu cukup Buset dah Waduh Kasian banget guys Nyakut itu ya Wih sorry banget bang Wah Kacau banget ya Sini kita dapet hero 1 Guys Ini enaknya gimana guys Kita bawa migrasi kah Bagaimana nih Tapi ya jangan deh ya Pasti mereka ini punya ini guys Punya yang bisa Gimana ya Yang bisa ngelepasin hero sendiri Itu apa ya namanya guys Racun iblis guys Nah itu deh cuy ya Atau bisa dibilang jamur cuy ya Biasanya orang-orang Yang kayak begini Babon-babon Kebanyakan punya jamur ya Jadi kita Percuma juga gitu kan Kita bawa migrasi ya Nah Gak lama kemudian Kok ada yang dateng Si Demak lagi Gitu ya Wih Demak Masa kamu kalah Sama si pangeran X15 Dia aja berani Nge solo gue Kok lu malah nge-rally sih Hahaha Kalah sama anak Guys Gua parah banget ya Oke disini Kita tungguin aja Di rally beneran ini cuy Wah Kalau di rally ya Gue kabur guys Gear gue butut guys Gear dia serem Ada championnya itu ya Wah Kita langsung aja ya Kan kita skip ke bagian Pas rallynya udah mau jalan cuy ya Oh iya guys Rasanya tuh Kalau kita nge-trap Kagak ngeledekin tuh Ada yang kurang gitu ya Waduh Kita bilang aja ya kan Ampun ampun Waduh di rally gue loh Oh iya cuy BTW disini gue ganti nama ya Pake nama gue yang dulu Bayupian ya Wah ternyata Masih ada yang inget gitu Guys Waduh langsung rame tuh global ya Wah anjay youtuber Dan oke lanjut Disini rallynya udah mau jalan ya Nah disini BTW Karena gue diledekin balik sama mereka ya Katanya gak berani fury gitu kan Nah disini gue pake trick Pura-pura fury cuy ya Apakah kita akan di karpet Waduh Pasti mereka nih akan bingung ya Pas gue ngasil ya Hahaha Kita liat guys ya Gimana reaksi mereka nih ya Hmm Dan ya disini rallynya udah mau jalan ya Kita liat nih guys Dia pake apa sih 1,5M Range Range semua ya Dia ada T5 sama T4 ya W di karpet W di W di W di Ah karpetnya gak cepet guys Wah Ulit 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 Bisa kalo kingdom tua tuh Jus 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 Ini gak Gak cepet cepet ya Jadi yaudahlah Kelamaan langsung aja kita Gaskin cuy ya Kita liat nih reaksinya kayak gimana ya Apakah mereka akan kaget Kita open seal lagi Kita balik kesana cuy ya Waduh Kita liat global nih Kita liat global ya Mana nih Kok gak ada reaksinya mereka nih guys Apa nih Balikin ya om Hero ku Aku pernah satu clan Oh iya Iya bener sih Gue pernah satu clan sama si Bawan ini ya Mana nih Ah global gak ada reaksinya Gak seru guys Asik Kita liat dikit ya Kita kasih emot minum guys Kasih emot minum Mana emot minum gue ya Nah oke Yoi Nah loh Lah Lah Pasti dia ini bingung guys Kok bisa gitu kan Pasti bingung ya Post galak Waduh Reaksinya cuma gitu doang guys Gak seru Gak seru lah Oke langsung aja kita lanjut Yang dimana Gue ngeprank Kelain lain ya Yang dimana Gue nyobain trik Dari luar negeri ya Yaitu Ilusi trap ya Kita langsung aja cuy Let's go Dan ya By the way Disini gue udah ada Di video berikutnya ya Yang dimana Gue udah samain semua nih guys Dari segi hero Terus profil Terus gear Gitu kan Jadi Ilusi trap ini sendiri Harus Sama plug Gitu kan Ya kita Bikin musuh itu Kena ilusi kita lah ya Istilahnya kayak gitu cuy Emang trap ini tuh agak ribet ya Sumpah Gue udah nyoba itu Gue cuma dapet sekali guys ya Nanti gue kasih liat momen gue sekali ya Karena seterusnya Gue udah gak dapet lagi ya Karena emang terlalu ribet guys Gue nya yang gak bisa main ilusi trap ya Karena emang gue orangnya gak sabarannya Jadi ya agak susah gitu kan Oke disini gue udah keluar client ya Nah bentar guys Disini gue mau ngasih liat ke kalian Yang dimana Akun gue yang satunya itu Udah sama plug gitu kan Udah sama persis gitu Sama ini akun ya Oke ini dia cuy Bentar guys Ini koordinatinya gue cari dulu ya 143 Terus ini berapa ya 787 Nah ini dia Nah Ini guys liat guys ya Dari profil hero Segigir juga sama ya Nih kalian bandingin aja nih guys Sama semua guys Asli guys ya Nah bentar Nah ini dia ya Tuh dari gear ya Ungu-ungunya Masnya birunya Sama semua guys ya Tuh Gila seniat itu bro Gue bikin ini ya Gue soalnya gak mau gagal aja Masa ya dalam satu percobaan gagal Kan gak lucu ya Nah disini gue biar kasih jelas ke kalian ya Nah ini guys Nah hero juga putih ya Nah tadi kan kalian bisa liat ya Di akun gue yang satunya itu juga hero nya putih ya Ini gue samain guys Bintangnya juga bintang satu ungu ya Asli guys ya Dan ya daripada berlama-lama Jadi langsung aja ya Gue langsung skip ke bagian pas gue open shield dulu ya Let's go Dan ya sekarang kita udah open shield Kita langsung aja menuju ke koordinat kastil gue yang tadi guys ya Nah ini kalian bisa liat aja ya Gue mancing-mancing musuh Nah terus setelah musuhnya ngintai gitu kan Nah gue nih langsung relok kacak ya BTU disini kenapa kok gue bisa main illusion trap Nah disini gue jelasin dulu ya Singkatnya simple nya kok bisa sih orang kena ilusi gitu kan Nah disini kan nicknya Miguel TST ya Nah disini nicknya kok sama bang kok bisa sama Nah itu di I nya guys Ini I nya kuncinya cuy ya Yang dimana I ini sama L tuh hampir-hampir mirip ya Otomatis musuhnya kurang gitu kan Bang kenapa kok pake L L nya tuh L kecil ya BTU ya Nah nanti pas kalian ininya udah diintip sama orang Kalian cepet-cepet relok kacak Terus akun kalian yang ini Yang huruf L gitu kan Kalian relokin ke koordinat yang udah diintai sama si musuh gitu kan Nah habis itu kalian ganti aja tuh ya Yang tadinya Miguel pake L Sekarang jadi Miguel pake I cuy ya Kayak gitu cuy Kalian paham gak nih Aduh gue ngejelasinnya udah sedetail mungkin ya Semoga aja kaliannya paham gitu kan Di kuncinya itu intinya tuh di I nya guys I L kecil Nah itu dia cuy Oke daripada kaliannya bingung Langsung aja nih kalian liat aja nih guys ya Nah disini kan udah ada yang intai ya Langsung gue recak Lihat nih liat nih perhatiin ya Gue recak gue langsung relok kesini Wih wih mana rendernya lama ya Waduh Nah disini kan ini kan pake L ya gue ya L kecil gitu kan Nah disini gue langsung aja ya Ganti nama ke Miguel TST ya Nah kita ganti nama aja langsung Jangan lupa guys sebelum ganti nama Akun kalian yang satunya itu Kalian udah ganti nama ya Kalian ganti nama aja Ngasal gitu ya Biar nanti Musuhnya yang itu tuh Ngerendernya pas buka profil Akun ini gitu kan Nah kayak gitu guys Oh iya guys Oh iya guys BTW Yang tadi di akun satunya itu Gue gak pake anti intai ya Yang dimana gue udah persiapkan Trop sekian Untuk pancingan si musuh tuh ya Biar nantinya dateng ke gue Kayak gitu cuy ya Jadinya yang satu gak pake anti intai Yang akun ini pake intai cuy Yang trap aslinya ya Nah ini dia guys Waduh dia dateng kan Nah ternyata trap kita berhasil cuy Waduh ini first time ya Gue nyobain illusion trap ya Ternyata itu ya Susah-susah gampang lah ya Susahnya tuh ya Modal gemnya guys Sama ribetnya itu guys Gue benci ribet ya Waduh Kemungkinan next time Gue gak bakal pake trap ini lagi ya Cape banget guys Gue udah nyoba guys Abis ini kan nih dapet nih ya Next time gak dapet lagi ya Ajar Buang-buang gem guys Asli Oke disini kita tungguin aja ya Kita disolo disini guys ya Hmm Wait it Tuh kan Wait Tempat lumayan gak kan Wah ini Wah receh-receh gini Daging guys Oke berhasil ya triknya ya Waduh Mantap banget cuy Kalau kalian mau coba Langsung aja kalian coba ya Tapi agak ribet sih Gue gak rekomendasiin kalian Buat main trap kayak begini ya Karena ya Ya susah-susah Gimana gitu ya Dan oke mungkin sekian dulu ya Video dari gue hari ini Next content Gue bakal bikin konten yang nahan rally itu ya Gue udah migrasi ke kingdom 1162 Gue disana nahan rally cuy ya Apakah terus bantai akan kebakar Dengan rally 2M 100 1000 Nah pokoknya kayak gitu cuy Dan ya mungkin sekian dulu Video dari gue hari ini See you next video Gue begin cabut Bye-bye Bye-bye